Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-116 dan 117 dari surah Ali Imran yang menerangkan tentang harta benda dan anak-anak yang dimiliki oleh orang-orang kafir Allah menyebutkan bahawasanya harta benda dan anak-anak yang dimiliki oleh orang-orang kafir tidak akan mampu untuk menolak azab Allah SWT apabila Allah telah menetapkan azab ke atas mereka kemudian Allah menjelaskannya melalui perumpamaan perumpamaan harta benda dan anak-anak yang mereka miliki adalah perumpamaannya seperti angin seakan-akan angin itu membawa kebaikan bagi tanam-tanaman apalagi apabila tanam-tanaman tersebut sedang berbunga karena perkahwinan tanam-tanaman bisa jadi dengan perantaraan angin tetapi rupanya angin tersebut adalah angin yang membinasakan tanam-tanaman tersebut begitu juga harta benda dan anak-anak yang dimiliki oleh orang-orang kafir mereka berharap harta benda dan anak-anak tersebut bisa mendatangkan kebaikan rupanya malah membawa mereka kepada kesengsaraan nah Allah subhanahu wa ta'ala ingin menjelaskan kepada kita bahawasanya apa saja yang dimiliki oleh orang-orang kafir tidak akan bermanfaat bagi mereka maka jangan terpedaya dengan apa-apa yang dimiliki oleh orang-orang kafir karena sesuatu itu barulah mendatangkan kebaikan apabila ia berada di tangan orang-orang yang beriman ayat ini akan lebih khusus lagi apabila dibawa kepada harta benda atau anak-anak yang dimiliki oleh orang-orang kafir yang ditujukan untuk memusuhi umat Islam harta benda mereka keluarkan sebagai dana yang yang digunakan untuk membiayai permusuhan terhadap umat Islam maka harta benda tersebut tidak akan mendatangkan manfaat nah ini kaitan dengan ayat yang sebelumnya adalah pada ayat-ayat sebelum ini diterangkan tentang ahlul kitab terdiri dari dua kelompok iaitu kelompok orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam dan kelompok ahli kitab yang beriman dan membuktikan keislaman mereka dengan beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh membaca ayat-ayat Allah di malam hari kemudian mereka senantiasa mengerjakan salat kemudian mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat menjelaskan bahawasanya ada dua kelompok kelompok yang beriman dan kelompok yang kafir nah kelompok yang beriman itu beruntung karena apa saja yang mereka miliki bermanfaat ada pun kelompok yang kafir maka akan menderita kerugian apapun yang mereka miliki malah akan membawa kepada kepada kesengsaraan iaitu berupa azab dan siksaan jadi ayat ini masih lagi ada kaitan dengan ayat sebelumnya tetapi lebih khusus menerangkan tentang harta benda dan anak-anak yang dimiliki oleh orang-orang kafir maka menjadi pengajaran bagi orang-orang beriman bahawasanya jangan sampai terperangkap kepada kekufuran kemudian juga hendaknya orang-orang kafir itu terbuka fikiran mereka bahawasanya dengan beradanya di dalam kekufuran maka mereka berada dalam kerugian di dunia ini dan di akhirat nanti Allah subhanahu wa ta'ala berfirman A'udzubillahimina syaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Allah berfirman sesungguhnya orang-orang kafir lantunya anhum amwaluhum sekali-kali harta benda mereka tidak akan mampu menolak dari mereka wala awladuhum dan juga anak-anak mereka tidak akan mampu menolak dari mereka minallahi syai'ah iaitu azab yang datang dari Allah sedikitpun wa'ula'ika dan mereka itu ashabun penghuni-penghuni neraka humfiha khalidun mereka itu di dalamnya selama-lamanya masalumayum fikuna perumpamaan apa-apa yang mereka nafkahkan fiha zihil hayati dunia dalam kehidupan di dunia ini kamaz lirihin seperti perumpamaan angin fiha sirun di dalamnya ada hawa yang dingin asabat hartha kaum menimpa kepada tanam-tanaman kaum zalamu anfusahum yang mereka itu menganiaya diri mereka fa'ahlakat maka angin yang berhawa dingin itu pun merusak tanam-tanaman mereka wa ma'azalamahum Allah dan Allah tidak menzalimi mereka tidak menganiaya mereka walakin dan tetapi akan tetapi anfusahum ya'azlimun mereka sendiri yang menganiaya diri mereka kita ulang dari awal sesuhunya orang-orang kafir sekali-kali tidak akan mampu harta benda mereka dan juga anak-anak mereka untuk menolak dari mereka azab yang datang dari sisi Allah sedikit pun dan mereka itu penghuni-penghuni neraka mereka di dalamnya kekal selama-lamanya perumpamaan apa-apa yang mereka nafkahkan di dalam kehidupan dunia ini adalah perumpamaannya seperti angin yang di dalamnya ada hawa yang dingin kemudian menimpa tanam-tanaman kaum yang menzalimi diri mereka lalu merusaknya dan tidaklah Allah menganiaya mereka akan tetapi mereka menganiaya diri mereka sendiri jadi dua ayat ini menerangkan tentang orang-orang kafir lebih khusus lagi adalah tentang harta benda dan anak-anak yang dimiliki oleh orang-orang kafir selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat mudah-mudahan dengan penjelasan yang panjang kita mengetahui kandungan ayat kemudian menjadi petunjuk dan bimbingan bagi hidup kita karena Al-Quran adalah sebagai petunjuk dan bimbingan hidup pada ayat yang ke 116 Allah menyebutkan bahawasanya orang-orang kafir tidak akan mampu harta benda mereka dan juga anak-anak mereka untuk menolak azab dari mereka berarti ayat ini menjelaskan orang-orang kafir itu akan menerima azab orang-orang kafir itu akan ditetapkan atau akan diberlakukan ke atas mereka azab apa sebab mereka akan diazab sebab mereka kafir mereka mereka memilih kekufuran nah hidup di dunia ini adalah ujian ujian untuk beriman atau untuk kafir kepada Allah apabila memilih beriman kepada Allah maka berhasillah dalam ujian hidup ini apabila memilih kekufuran kafir kepada Allah maka gagallah dalam ujian ini liabluwani a'ashkur am'akfur untuk mengujiku apakah akan bersyukur memperakui nikmat Allah itu atau akan kufur menutupi keberadaan Allah jadi hidup ini adalah ujian alladhi khalaqal mawta wal hayata liabluwakum sesungguhnya Allah menciptakan mati dan hidup itu adalah untuk menguji kamu jadi hidup ini adalah sebagai sebagai ujian ujian yang paling besar adalah ujian beriman atau kafir beriman berhasil dalam ujian kafir gagal dalam ujian karena orang-orang kafir memilih kekufuran maka mereka gagal dalam ujian karena gagal dalam ujian maka balasan untuk mereka yang gagal dalam ujian adalah azab dan siksaan dan azab itu bukan hanya di akhirat saja di akhirat pasti azab itu juga di dunia ini nah diantara azab Allah yang akan ditetapkan ke atas orang-orang yang kafir adalah Allah akan menjadikan mereka sebagai orang-orang yang kecewa kecewa dalam dalam harta benda yang mereka miliki dalam anak-anak yang mereka miliki karena orang-orang kafir ini berbangga dengan harta benda mereka semakin banyak harta benda semakin berbangga semakin angkuh semakin sombong sampai mereka mengatakan saya ada karena harta benda saya yang membuat mereka menjadi agung mulia adalah karena harta benda mereka bahkan mereka melihat orang lain agung dan mulia adalah karena harta benda mereka apabila seseorang itu tidak memiliki harta benda maka mereka melihat itu adalah orang yang yang hina ini pun sudah masuk ke tengah masyarakat kita kita melihat kalau orang itu kaya itu mulia kalau orang itu miski itu hina orang kaya datang ke rumah kita kita senang orang miskin datang ke rumah kita padahal orang miskin itu adalah orang yang soleh orang yang baik orang yang berakhlak mulia maka kita menjadi malu untuk menerimanya bermakna telah terpengaruh dengan dengan keadaan yang dimiliki oleh orang-orang kafir orang-orang kafir adalah orang-orang yang berbangga dengan harta benda mereka kononnya harta benda itu mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi hidup mereka di dunia ini dan juga anak-anak berbangga dengan anak-anak oh anak-anak saya ramai ramai yang berhasil berkelulusan tinggi S2 S3 umpamayalah master PHD oh anak saya kononnya dengan anaknya itu bisa akan membantunya anak saya polisi anak saya jaksa anak saya pengacara anak saya anak saya anak saya saja anak orang tak disebutnya karena dia berbangga dengan anak yang ia miliki menyangka bahawasanya anak itu akan mendatangkan manfaat pada akhirnya ia kecewa kapan ia kecewa ketika ia menyangka harta benda dan anak bisa memberi manfaat tetapi ketika Allah menetapkan azab dan siksaan harta benda tidak bisa membantu anak tidak bisa membantu tadi bergantung kepada harta benda dan anak tetapi sekarang pula kecewa karena rupanya tidak bisa membantu nah Allah menyebutkan begitulah keadaan orang-orang kafir bahawasanya ketika azab Allah ditetapkan ke atas mereka harta benda yang mereka sangka akan bisa memberikan manfaat begitu juga anak rupanya tidak ketika itu mereka kecewa kecewa adalah bahagian dari azab di dunia ini dan akan lebih nampak apabila di akhirat nanti jelas lah harta benda dan anak tidak akan bermanfaat sama sekali hari hari dimana ketika itu tidak bermanfaat harta benda dan juga anak-anak yang bermanfaat yang bermanfaat adalah amal soleh yang dibawa orang-orang kafir mana memiliki amal soleh sebab amal soleh baru dihitung sebagai amal soleh apabila seseorang itu memiliki iman karena apabila tidak memiliki iman maka amal itu tidak diterima karena ia tidak sebagai amal soleh maka dikatakan manusia dalam kerugian kecuali beriman dan beramal soleh beriman adalah syarat untuk diterimanya amal sehingga amal tersebut disebut sebagai amal yang soleh sesungguhnya orang-orang kafir jadi menerangkan tentang orang-orang kafir lantugni anuhum amualuhum harta benda mereka sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada mereka untuk menolak azab Allah karena dalam ayat ini ada kata minallah dari Allah nah yang dari Allah itu apa yang ditetapkan ke atas mereka maka ulama tafsir menyebutkan yang dari Allah yang ditetapkan ke atas mereka itu adalah azab dan siksaan maka harta benda mereka tidak mampu menolak azab dan siksaan Allah itu dari mereka jadi mereka menyangka harta benda itu bisa memberikan manfaat untuk menolak azab rupanya rupanya tidak penggunaan kata ini menyangkut perkara yang akan datang sekali-kali tidak akan bermakna Allah menafikan menidakkan sekeras-kerasnya tidak akan mungkin harta benda mereka itu akan mendatangkan manfaat bagi mereka khususnya lagi adalah akan menolak azab dari mereka wah bermakna jelas sekali bahawasanya hidup orang kafir itu adalah sengsara sengsaranya susah-susah mencari harta rupanya harta tidak mendatangkan manfaat susah-susah membesarkan anak rupanya anak tidak memberikan manfaat ketika mencari harta susah sudah dapat harta pun bertambah susah karena rupanya harta itu tidak bermanfaat kecewa kecewa itu susah maka Allah menggunakan kata lan bermakna sama sekali tidak akan memberikan manfaat sedikit pun tapi kita lihat nampak mereka punya harta banyak kemudian mereka bersenang-senang dengan harta tersebut maka kita kata oh tidak karena untuk menikmati harta itu untuk menikmati harta adalah dengan iman sementara mereka bukan orang-orang beriman mereka kafir lalu kalau pun nampak mereka menikmati harta mereka menikmati harta dengan hawa nafsu orang beriman menikmati harta dengan iman apabila menikmati harta dengan iman maka mereka betul-betul menikmati bersyukur kepada Allah yang memberikan harta meskipun sedikit mereka pun menikmatinya tetapi orang-orang kafir apabila diberi banyak mereka menikmatinya ketika diberi sedikit mereka tidak lagi menikmatinya karena mereka menikmati dengan hawa nafsu hawa nafsu itu selalu membayangkan yang banyak yang banyak saja maka yang sedikit tidak lagi menikmatinya andaikan yang banyak itu pun juga diberikan pun juga tidak menikmati dengan makna yang sebenarnya apa sebab sebab dunia ini bagi orang kafir adalah seperti air laut yang diminum oleh seseorang meskipun banyak air laut itu tapi kalau diminum tidak akan pernah hilang haus semakin diminum semakin haus semakin dahaga nah orang kafir meskipun banyak harta benda mereka karena hawa nafsu hawa nafsu melahirkan tamak karena kafir melahirkan tamak apabila tamak tak pernah merasa puas apabila tidak pernah merasa puas meskipun harta benda itu banyak mereka tidak pernah menikmatinya karena tamak orang beriman karena tidak ada tamak di dalam hati mereka merasa puas diberi sedikit puas diberi banyak pun lebih puas diberi banyak puas diberi sedikit pun puas juga karena tidak melihat kepada banyak dan sedikit tetapi melihat kepada Allah yang memberi pemberian tersebut padanya tetapi orang kafir tak pernah melihat Allah mereka melihat harta itu sendiri tetapi rupanya harta itu yang yang menyungsarakan mereka membuat mereka menderita sesungguhnya orang-orang kafir sekali-kali tidak akan bermanfaat harta benda mereka dan juga anak-anak mereka untuk menolak azab dari Allah disebut di sini harta benda dan anak-anak mengapa disebut dua ini mengapa tak disebut yang lainnya lagi kekuasaan umpamanya maka dalam tafsir disebutkan bahawasanya yang dua inilah yang biasanya dibanggakan oleh manusia satu harta benda satu lagi satu lagi anak kemudian ketika Allah menyebut harta benda mereka dan anak-anak mereka Allah tambah dengan kata la wala awla duhum penambahan lah di sini maknanya adalah harta benda mereka tidak akan mampu menolak azab dan tidak pula anak-anak mereka mampu menolak azab bermakna memberikan isyarat andaikan mereka punya kedua-duanya sekali andaikan harta benda banyak anak pun ramai kedua-duanya itu pun tak bermanfaat ini ayat Al-Quran dengan penambahan kata la dia sudah memberikan makna berikutnya maka di dalam istilah kaedah ilmu Al-Quran tambah satu kata tambah lagi makna jadi jangan dikatakan tambahan itu adalah pembaziran umpamanya tidak tambah satu kata tambah lagi makna sebenarnya kalau Allah berfirman itu sudah menepati tetapi ketika Allah menambah andaikan mereka punya kedua-duanya kedua-duanya itu pun tidak akan memberikan manfaat untuk menolak azab dari Allah lalu tak ada gunanya berbangga kalau pada akhirnya akan mengecewakan kapan mengecewakan ketika azab ditetapkan rupanya semua itu tidak mendatangkan manfaat ujung ayat ujung perkataan syai'ah syai'ah maknanya sesuatu yang dimaksudkan sedikit pun maknanya sedikit pun harta benda tidak mampu menolak azab sedikit pun anak selamai apa pun tidak mampu menolak azab kalau sedikit pun tak mampu apa lagi maknanya tak ada lagi maknanya begitulah keadaan orang-orang kafir di dalam pemilikan harta benda dan anak-anak maka ini kita jaga sekali untuk anak-anak kita juga demikian apabila anak-anak kita besarkan tanpa keimanan maka meskipun mereka punya harta benda sebanyak apapun meskipun mereka punya anak seramai apapun tidak akan bermanfaat semua itu bagi anak tersebut maka tanamkanlah keimanan bagi anak karena iman itulah yang menentukan manfaat dari harta benda dan anak-anak tersebut kemudian di ujung ayat lagi ini adalah sebagai peringatan dan sekaligus adalah adalah ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai seperti mereka dan mereka itu orang-orang kafir itu ashabun nar penghuni neraka ini peringatan ini di akhirat mereka menjadi penghuni neraka kata penghuni di dalam ayat ini adalah menggunakan kata ashab ini sudah pernah kita terangkan ashab jama' dari sahibun sahibun secara bahasa pada kebiasaannya maknanya sahabat ashab maknanya sahabat ashabun nar maknanya sahabat neraka sahabat neraka sahabat mengapa disebut sahabat sahabat disebut sahabat karena bersama sahabat kita bersama dengan kita kalau betul-betul sahabat kita itu adalah sahabat kita kalau kita sedih dia sedih kalau kita gembira dia gembira apa sebab sebab dia bersama kita mengapa yang hidup bersama Rasul itu disebut sahabat Rasulullah sahabat-sahabat Rasulullah para sahabat karena mereka itu dengan Rasulullah dalam kebersamaan dalam kebersamaan maka kedudukan mereka tinggi tetapi yang tidak bersama Rasul tidak sezaman dengan Rasul tidak disebut sahabat mereka disebut tabi'in tabi'in iaitu yang tidak bersama Rasul mengikuti Rasul tapi tidak bersama Rasul tapi kalau sahabat bersama Rasul nah penghuni neraka disebut sahabat neraka karena penghuni neraka itu dengan neraka itu dalam kebersamaan apa makna dalam kebersamaan ini dalam kebersamaan mereka dalam neraka neraka dalam mereka wah seperti apa itu mereka dalam neraka sudah terang karena mereka di dalam neraka dimasukkan kemudian neraka di dalam mereka tidaklah yang mereka masukkan ke dalam perut mereka melainkan api neraka jadi api neraka itu pun masuk ke dalam perut mereka tidaklah yang masuk ke dalam perut mereka melainkan api neraka jadi mereka masuk ke dalam api neraka api neraka masuk ke dalam mereka maka mereka bersama-sama api neraka maka mereka adalah ashab pener penghuni neraka jadi ketika kata ashab disebutkan maka menakutkan menggerunkan humfiha khalidun mereka di dalamnya selama-lamanya kata selama-lamanya menerangkan pula bahawasanya mereka memang sahabat neraka karena kata selama-lamanya neraka tidak meninggalkan mereka mereka pula tidak meninggalkan neraka untuk selama-lamanya maka ayat ini menjadi peringatan jangan sampai tergelincir dari keimanan kemudian jatuh kelembah kekufuran tergelincir kelembah kekufuran maka akibatnya adalah harta benda dan anak-anak yang dibanggakan tidak akan mendatangkan kebaikan akhirnya tertipu dan terpedaya akhirnya sedih dan kecewa kemudian pula di akhirat kelak dimasukkan ke dalam neraka yang menyala-nyala kemudian pada ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang perumpamaan harta yang digunakan yang dipakai yang dinafkahkan yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir ketika menjalani hidup di dunia ini bagaimana harta benda mereka itu seperti apa nah ini kan nilainya abstrak tidak nampak seperti apa nilai harta benda yang dimiliki oleh orang-orang kafir supaya nampak supaya jelas mudah untuk difahami maka Allah buatlah perumpamaan maka banyak perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran nah perumpamaan itu tujuannya adalah untuk menerangkan dengan lebih jelas seperti apa nilai harta pada orang-orang kafir rupanya nampak seperti mendatangkan manfaat tetapi rupanya mendatangkan mudarat nampak seperti memberikan kebaikan rupanya akan mendatangkan keburukan Allah sebutkan perumpamaan iaitu dengan perumpamaan apa-apa yang mereka nafkahkan mereka disini adalah orang-orang kafir di dalam kehidupan dunia ini ketika mereka hidup dunia ini mereka menafkahkan harta menafkahkan harta maknanya menggunakan harta tersebut mereka dapatkan harta mereka gunakan diantaranya harta tersebut mereka gunakan untuk membayar permusuhan dengan umat Islam seperti sekarang ini di dunia pada hari ini mereka letakkan uang di yayasan-yayasan mereka kemudian yayasan-yayasan mereka itu digunakan untuk memusuhi umat Islam beasiswa tapi beasiswa itu diberikan untuk mencuci otak umat Islam diberikan beasiswa kepada pelajar kepada mahasiswa untuk belajar di Eropa dengan orientalis dengan orang-orang kafir dapat beasiswa 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 S2 beasiswa S3 orang-orang yang miskin pula beruntung sekali dapat beasiswa dalam dolar Amerika pula lagi banyak itu oh banyak beasiswa dapat pula selesai belajar lagi pulang sudah membuat gelar doktor tetapi ketika pulang ke masyarakat mereka hancurkan nilai-nilai Islam yang ada di tengah masyarakat dan ini kita lihat pada hari ini ada di antara mereka mengatakan bahawasanya tidak ada lagi yang lebih buruk dan hina melainkan orang yang mengharamkan perkawinan sejenis ini pendapat mereka ini jadi yang dipandang buruk dan hina itu bukan yang mencela perkawinan sejenis tetapi adalah yang melarang perkawinan sejenis itu itu yang tercelain karena dia telah menghalang tabiat yang ada pada manusia kecenderungan yang ada pada manusia ini mereka sebut dan mereka berbangga dengan dengan mencela Allah subhanahu wa ta'ala dengan mencela Rasulullah dengan mencela Al-Quran dan seterusnya bahkan di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-36 disebutkan tentang orang-orang kafir yang menafkarkan harta mereka lihasudu ansabilillah tujuan mereka adalah supaya orang-orang itu terhalang dari mengikuti jalan Allah hebatnya terhalang dari mengikuti jalan Allah tak jadi sampai ke masjid agung untuk mengikuti majlis ilmu karena sudah dibuat konser di sana sehingga ke sana saja manusia pergi dan konser itu diadakan dengan dengan biaya yang besar tapi mereka tak peduli untuk memastikan masjid masjid kosong maka kita lihat sekarang ini tinggal berapa lagi masjid yang ada remajanya yang aktif memakmurkan masjid tersebut sebut di pekan baru ini remaja masjid mana yang aktif membangun masjid mereka hanya 2-3 masjid saja masjid-masjid yang lain sudah tak ada lagi remajanya kemana mereka pergi mereka pergi ke tepi tepi jalan mereka bawa honda motor kemudian mereka berlomba di sana menjadilah mereka geng motor mereka melakukan kebaikan di sana tidak mereka melakukan pengrusakan dan ketidaknya naman dibiarkan dibiarkan dari mana harta benda itu harta benda itu dari musuh tapi kita tidak menyadarinya karena musuh mengingat kita itu hancur tanpa kita menyadari bahawasnya kita akan hancur lihat hebatnya musuh mereka akan keluarkan harta benda mereka akan terus menafkahkan harta benda mereka tetapi apakah mereka akan mendapatkan manfaatnya oh tidak kemudian mereka akan menjadi kecewa karena rupanya umat islam dengan da'wah islam yang dipergiat terus dari hari ke hari kemudian iman yang semakin bertambah semakin kuat di tengah umat islam membuat setiap apa yang mereka lakukan gagal nah akhirnya mereka pun kecewa perkara umpamanya umpamanya ada anak saya tapi anak saya di rumah anak saya di rumah itu kecil nah disini ada juga anak kecil yang kita lihat adalah anak yang disini maka saya umpamakanlah anak saya yang di rumah itu dengan anak yang disini ini anak ini yang kecil ini seperti anak saya yang di rumah maka dengan pengumpamaan ini mudah untuk memahami anak yang di rumah dan begitu juga dalam ayat ini Allah umpamakan apa yang diumpamakan harta benda yang dimiliki oleh orang kafir dengan apa diumpamakan dengan angin pernah tak lihat angin angin yang berputar-putar angin yang berputar-putar ini bisa dilihat angin taufan angin apa lagi namanya macam-macam namanya sekarang angin puting beliung tornado ini bisa ditangkap dengan kamera bisa diabadikan dan dia berputar-putar nah ketika berputar-putar di dalamnya pula ada hawa yang sejuk yang hawa yang sejuk itu bisa mematikan tanam-tanaman menghancurkan tanam-tanaman nah kita pun melihatnya oh rupanya harta benda yang dimiliki oleh orang-orang kafir seperti angin yang kencang sekali kemudian di dalamnya ada hawa yang dingin kemudian dia menerjang tanam-tanaman diharapkan dengan angin tersebut tanam-tanaman akan akan berlaku perkawinan kemudian akan mendatangkan hasil buah oh rupanya tidak angin itu yang menghancurkan tanam-tanaman bagaimana kalau kita kalau kita lah petani tanam-tanaman kita dihancurkan oleh angin bagaimana kecewa begitu juga lah kecewanya nanti orang-orang kafir melalui harta benda yang mereka miliki seperti angin ria bentuk jamak maka biasanya itu adalah angin yang baik angin yang baik angin yang membuat kapal berjalan angin yang baik angin yang memindahkan awan kemudian menurunkan hujan angin yang baik angin yang membuat yang menjadikan tanam-tanaman itu dapat mengadakan perkawinan karena serbuk bunganya itu akan diterbangkan oleh angin sehingga sampai ke putih bunga kemudian terjadilah perkawinan nah itu angin yang mendatangkan manfaat jadi dalam bahasa Arab pun ada kebiasaan kata kalau bentuk satu angin tidak baik kalau bentuk banyak angin adalah baik rihin fiha sirun di dalamnya ada hawa dingin ada juga ulama tafsir yang menerangkan bahawasanya makna sirun itu bukan hawa yang dingin tetapi adalah juga api jadi di dalam angin tersebut ada api api membakar kalau dingin dingin yang sangat dingin sekali dia mematikan tanam-tanaman ada juga di antara ulama tafsir menerangkan bahawasanya makna sirun di situ adalah adalah lidah api apa lidah api ini ada api yang terbit dari angin tersebut bermana angin itu anginnya sangat sangat kencang sekali menimpa kebun kaum Allah terangkan kaum itu kaum yang mana Allah terangkan sebenarnya sudah jelas iaitu orang-orang kafir kaum orang-orang kafir tapi Allah tak gunakan perkataan kaum orang-orang kafir Allah gunakan pula perkataan yang baru iaitu kaum zalamu anfusahum yang menzalimi diri mereka yang menganiaya diri mereka jadi orang-orang kafir adalah orang-orang yang menganiaya diri mereka mengapa mereka disebut orang-orang yang menganiaya diri mereka sebab adalah karena mereka memilih kekufuran itu yang membuat mereka menganiaya diri mereka andaikan mereka memilih keimanan maka harta benda mereka bermanfaat bagi mereka tapi karena mereka memilih kekufuran maka harta benda mereka mendatangkan malapetaka bagi mereka maka mereka dengan memilih kekufuran berarti mereka menganiaya diri mereka bahkan lebih dahsyat lagi apabila mereka gunakan harta benda tersebut untuk memusuhi umat islam seperti dahulu Abu Sufyan digunakannya harta benda untuk memusuhi Rasulullah dalam perang badar dalam perang uhud akhirnya membawa kerugian bagi dirinya kesengsaraan bagi dirinya begitu juga pada hadir ini orang-orang Yahudi orang-orang Kristen mereka gunakan harta benda mereka untuk memusuhi untuk memusuhi umat islam mereka baru-baru ini mereka keluarkan uang yang banyak untuk membuat satu film yang mencela dan menghina Rasulullah SAW masih ingat nama filmnya tak perlu ingatlah karena film-film yang seperti itu banyak sekali mereka terbitkan buku mereka keluarkan kartun di majalah-majalah itu dibayar dan seterusnya dan seterusnya berarti mereka itu telah menyalahgunakan harta benda mestinya harta benda itu untuk kebaikan tapi malah pula untuk memusuhi umat islam yang tidak melakukan kesalahan maka mereka telah mengani diri mereka fa'ahlakat hu maka angin yang berisi hawa yang dingin itu membinasakan tanam-tanaman maka harta benda yang mereka miliki itu membinasakan kehidupan mereka dahulu korun binasa karena apa karena harta benda akhirnya dia sengsara korun dalam Al-Quran diterangkan sebagai orang yang berbangga dengan harta benda kalau keluar dia akan keluar dengan bajunya yang mewah dengan perhiasan sampai kaum korun pun sampai kaum korun pun berkeinginan kalau lah dapat harta seperti yang dimiliki oleh korun sama dengan kita hari inilah kalau nampak orang memiliki pakaian yang mewah andaikan saya dapat pakaian macam itu pula pakai mobil yang mewah kalaulah mobil saya macam itu pula nampak orang lain memiliki rumah yang besar andaikan saya punya rumah yang besar seperti itu pula kemudian Allah tetapkan korun itu dengan harta benda karena harta benda itu ia membuat karena harta benda itu maka ia menjadi angku dan sombong bahkan ia tidak lagi beriman kepada Allah ketika dinasihati wahai korun berimanlah kepada Allah sesungguhnya harta benda aku berkata bendamu ini adalah dari Allah apa jawapan korun oh tidak harta benda aku ini dari diriku sendiri karena aku pandai mencari uang mencari rezeki mencari harta ini kerana ilmu yang ada pada aku lupa Allah sebagai pemberi maka maka kami belahkan bumi ini untuknya kemudian dia dibenamkan ke dalam bumi ini dengan istananya sekali beberapa waktu yang lalu jemaah masjid agung ini sudah pergi ke danau korun di Mesir nah danau korun dulu tak ada danau di situ tapi karena korun dengan hartanya dibenamkan sekali jadi danau korun masuk terus ke dalam bumi sampai ke lapisan air kemudian air itu pun memancar keluar jadilah satu danau luas danau itu apa sebab korun masuk ke dalam bumi karena harta benda yang ia miliki karena dia seorang yang kafir kepada Allah maka harta benda itu tidak berguna baginya bahkan harta benda itu yang membenamkannya ke dalam ke dalam bumi lihat iman menjadi penentu baik tidaknya harta benda yang kita miliki dan tidaklah Allah menzalimi mereka menganiaya mereka akan mereka sendiri yang menganiaya diri mereka sendiri ayat ini penghujung ayat ini adalah menerangkan yang sebelumnya bahawasanya yang membuat harta benda itu tidak bermanfaat bukanlah harta benda itu sendiri yang membuat harta benda itu tidak bermanfaat adalah diri kita sendiri karena kita telah kafir kepada Allah kekafiran kita kepada Allah itulah yang yang membuat Allah subhanahu wa ta'ala merubah yang tadinya di dalam harta ada manfaat Allah merubah menjadi di dalamnya ada mudarat sama seperti angin yang di dalamnya ada manfaat berubah di dalamnya ada mudarat mengapa Allah merubah di dalamnya yang tadi ada manfaat kepada mudarat karena sikap yang dipilih oleh manusia itu sendiri karena memilih kekufuran maka Allah pun merubah manfaat yang ada dalamnya kepada mudarat karena yang berkuasa ke atas harta kita itu siapa sebenarnya Allah yang berkuasa ke atas harta kita adalah Allah maka ketika korun itu dibenamkan dengan harta benda karena harta benda maka apa kata kaum korun tadi kaum korun kan berkeinginan mendapatkan harta benda seperti korun untung kita tak dapat harta seperti korun andaikan kita dapat harta pula seperti korun mendapatkan hartanya maka pastilah kita akan dibenamkan pula bersama dengan harta kita untung tak dapat harta seperti korun itu jadi kaitannya bukan hanya dengan harta itu saja kaitannya dengan Allah yang berkuasa ke atas harta tersebut maka ketika lihat harta jangan lihat harta saja lihat Allah yang memberi harta beriman maka Allah letakkan kebaikan di harta kafir maka Allah letakkan keburukan di harta tersebut mudah-mudahan ayat yang kita pelajari ini akan menjadi bimbingan dan tuntunan bagi hidup kita bahawasanya hidup ini adalah untuk beriman sehingga harta benda yang dimiliki jadi bermanfaat sehingga anak-anak yang dimiliki jadi bermanfaat tidak seperti orang-orang kafir meskipun punya harta benda ataupun anak-anak ia hanya akan mendatangkan keburukan bagi mereka andaikan mereka mendapat azab dan siksaan maka yang mereka miliki tidak akan mampu menolak azab Allah itu dari mereka sedikit pun mudah-mudahan ada manfaatnya insyaAllah subhanakallahumma wabihamdika ashadu la ilaha ila anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati